Hai assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan bagikan cara membuat spring roll salad ala saya ini enak sekali dan tentu saja sehat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya saksikan video ini sampai selesai bahan yang pertama saya punya satu bungkus rice paper ini bentuknya seperti ini teman-teman isinya disini berat bersihnya 250 gram bentuknya seperti ini nanti jadinya ya ini cara membuatnya nanti mudah sekali hanya kita rendam dengan air sekian detik dan siap untuk membungkus sayurannya bahan selanjutnya saya punya selada segar ini nanti akan saya cuci bersih beberapa lembar kemudian saya potong-potong bahan yang selanjutnya saya punya kol secukupnya ini bihun sudah saya rendam dengan air panas wortel yang dipotong seperti ini boleh mentah boleh direbus sebentar kalau bagi yang tidak suka minta ya kemudian ini timun dan ini sudah saya buang bijinya Hai dan untuk proteinnya saya memakai udang bisa kita belah dua seperti ini atau udang utuh ya Ayo kita ke tahap selanjutnya dan untuk sausnya saya memakai dressingnya salad dressing wijen sangrai ini dari produk mama suka sebenarnya emek pengen bikin saus kacang tapi belum sempet jadi kita pakai ini dulu ya boleh pakai salad dressing apapun yang teman-teman suka siapkan wadah yang berisi air mateng kemudian ini kita celupkan ke air 1234 detik kita basahkan telanannya dulu kemudian kita ambil satu rice paper kita celupkan sebentar ke dalam air kemudian sini kita susun seladanya kita susun selada diatasnya kita kasih kol kemudian timun dan wortel jangan lupa kasih sedikit dihun diatasnya selanjutnya udang saya letakkan di sini saja teman-teman agak jaga jarak sedikit ya biar nanti kalau dibungkus dia cantik selanjutnya kita lipat ini spring rollnya kertasnya sisi kiri sisi kanan seperti ini kemudian padatkan kemudian lulung sampai ke ujung jadinya seperti ini cantik sekali ya dan menggoda selera saya ulangi sekali lagi ya ini talenannya kita basahi dan ini kita ambil satu lembar rice paper kita basahi dengan air kemudian kita letakkan daun selada diatasnya seperti ini ya kemudian kasih dakol timun dan juga wortel dan tidak lupa diatasnya kita kasih bihun jangan lupa teman-teman untuk proteinnya saya letakkan 4 potong udang ini saya belah dua ya kemudian ini kita lipat rice papernya ini harus cepat ya nanti kalau lama-lama kita tekan disini tekan 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 supaya nanti udangnya ini kelihatan cantik lakukan sampai selesai alhamdulillah spring roll salad kita sudah jadi teman-teman seperti ini penampakannya akan coba kita potong ya macam mana di dalamnya agak lengket seperti ini teman-teman kita potong di dalamnya ya seperti ini sehat sekali kita makan menggunakan salad dressing ini salad dressing di bawah wajan Coba saya cicip ya Wow apakah rasanya enak semangat rahmat emang sekali teman-teman nanti kapan-kapan kita belajar bikin salad dressingnya sendiri kemarin karena bahannya belum ada ya jadi pakai saya pakai yang sudah jadi ternyata enak juga ya jadi teman-teman selamat mencoba di rumah terima kasih ya sudah menonton sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum